Masyarakat saat ini halus mulai terbiasa dengan kondisi new normal. Tetapi apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam di sekitar kita? Apa yang harus dipersiapkan dan apa solusi menghadapi ini? Bersama saya, Diyah Ayu Permatasari dalam acara Kata Dia. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Raditya Jati. Beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Selamat datang Mas Raditya. Terima kasih, Mbak Dia. Saya takut keselip jadi Diyadika sebenarnya. Oke, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sedikit mengenai apa yang terjadi dalam masyarakat, terutama masa pandemi COVID ini. Kira-kira dari BNBP, mengoptimalkan sumber daya kita, sumber daya manusia maupun sumber daya yang ada untuk optimisasi penyelesaian COVID ini. Ada tanggapan mungkin atau saran? Oh ya, baik. Jadi pertama, Mbak Dia, kami mengucapkan terima kasih atas bisa diundang dalam acara ini. Dan sebetulnya kami ini, saya khususnya sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan ini, membantu gugus tugas yang disebutkan gugus tugas percepatan peranganan COVID-19. posisinya adalah di bawah tim gugus tugas komunikasi publik, di mana koordinatornya adalah dari Kementerian Kominfo dan kemudian KSP. Kami sebagai anggota membantu dalam hal khususnya terkait dengan komunikasi publik yang sifatnya dihilir. Jadi, satu tim itu sangat komprehensif ya, dari hulu ke hilir, bagaimana konten akhirnya bagaimana itu sampai ke publik, itu harus dibahas secara komprehensif. Jadi, dan tiap hari ada daily briefing dan ada evaluasi, sejauh mana komunikasi publik itu memberikan dampak ke masyarakat. Baik itu, mudah-mudahan bisa merubah behavior. Nah, di dalam gugus tugas ini, bukan hanya BNPB, Mbak Dia. Jadi, yang sesuai dengan GPRES 9 2020, memang ketua pelaksana gugus tugas percepatan peranganan COVID-19 ini adalah Bapak Kepala BNPB, yaitu Wajan TNI, Doni Monardo. Dan memang kami berada di bawah beliau, dan tentunya kita juga support, jadi mendukung penuh terkait dengan komunikasi publik, khususnya ke masyarakat. Jadi, sumber dayanya bukan hanya dari BNPB, ini adalah tim yang terbentuk dan dibentuk oleh keputusan Presiden. Dan tentunya semua kementerian lembaga terlibat. Di situ. Jadi, sebagai pengarah ke menteri-menterinya, dan tentunya partnernya jelas dengan Kementerian Kesehatan, dan juga keterlibatan kementerian lembaga yang lain, termasuk TNI dan Polri. Jadi, benar-benar tim ini sangat komprehensif, dan bahkan ada juga tim yang melibatkan tim pakar, dan juga tim merelawan, yang memang sangat aktif, ikut membantu dan mendukung, bagaimana sebetulnya kugus tugas ini bisa bekerja lebih efektif, dan lebih optimal. Betul. Mungkin yang menarik begini, Mas Aditya, kita melihat bahwa Indonesia banyak sekali mengalami bencana alam. Mungkin ada tsunami, gempa, dan sebagainya. Dalam tantangan yang biasa saja, masyarakat sendiri pun tidak siap. Apalagi dalam masa new normal seperti ini. Apakah strategi dari teman-teman BNPB untuk bisa membuat masyarakat aware, bahwa kita harus juga siap terhadap macam-macam bencana alam yang mungkin akan terjadi di Indonesia? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup baik, karena memang tantangan paling besar kita adalah membangun kesadaran kolektif yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala adalah bagaimana kesadaran kolektif terhadap memahami risiko itu sendiri. Setelah masyarakat memahami risiko, tentunya mereka akan tahu apa ancamannya dan bagaimana mengatur strateginya untuk menghadapi risiko tersebut. Jadi, sebelum kita bicara masalah pandemi, sebelum kita bicara new normal, apapun namanya yang sekarang sekitunya yang disebut adalah adaptasi kebiasaan baru. Dan sesuai dengan arahan presiden, kita harus produktif dan aman. Itu yang digunakan, diistilahkan, dinarasikan sebagai bagaimana membangun kesimbangan antara kesimbangan produktif, tapi kita tetap aman terhadap COVID-19. Untuk memahami risiko, ini sudah lama kita berusaha bagaimana kesadaran itu bisa muncul di masyarakat. Nah, caranya banyak hal. Yang mungkin kita bicara dari serata nasional. Serata nasional itu, kami bersyukur tahun ini, 2020, 2020, sampai 2024, ini program penanggung pencana, ini sudah terintegrasi dalam program pemerintah. Jadi, menjadi program prioritas yang bersama dengan lingkungan dan perubahan iklim. Itu menjadi penanggung pencana menjadi salah satu isu yang, atau topik tema yang menjadi wajib dari Kementerian Lembaga untuk melaksanakan program kegiatannya. Jadi, lintas sektor. Kita bicara pencana itu multidimensi, artinya juga multisektor. Yang kedua, di level pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, kami sangat dibantukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai program SPM, Standar Pelayanan Minimum, bagaimana pemerintah daerah itu harus siap menghadapi pencana, dan kemudian bagaimana program yang harus disampaikan ke masyarakat, dan sejauh mana masyarakat bisa memahami itu, selain itu bagaimana terjadi pencana, bagaimana kecepatan dan kesiapannya dalam penanganannya. Jadi, saya rasa program-program itulah yang hanya menjadi kontrol, khususnya dari pemerintah, untuk bagaimana menanggungi pencana. Nah, di sisi lain yang selalu disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, kolaborasi pentahelik. Jadi, pentahelik itu melibatkan unsur-unsur, bukan hanya pemerintah, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga TNI Polri, di situ ada akademisi. Akademisi termasuk bakal ya di situ. Kemudian ada lembaga usaha atau private sector. Kemudian ada lembaga swadai masyarakat, atau juga LSM, baik nasional maupun daerah. Kemudian yang paling penting ini adalah sekarang media. Nah, media ini adalah salah satu pintu masuk edukasi publik, sebetulnya. Jadi, kami melihat bahwa komunikasi publik ini, keberhasilannya ada di media, salah satunya. Dan tentunya tidak hanya itu, karena sekarang media juga, media ada media sosial juga. Nah, ini menjadi tantangan juga. Nah, untuk membangun kesadaran publik, atau kesadaran kolektif terhadap bencana, kami mengawali dengan bagaimana masyarakat itu memahami risikonya. Jadi, kalau kita bicara sekarang, bicara pandemik adalah bencana yang sifatnya non-alam, dan sifatnya alam. Yang alam itu terbagi menjadi geologi dan hidrometrologi. Yang geologi, maka dia pasti tahu, kalau ada itu ada gempa bumi, ada gunung api, ada tsunami. Kalau kita bicara hidrometrologi, itu ada kekeringan, banjir, langsor. Jadi, perubahan iklim itu salah satunya. Dan termasuk kebakaran hutan adalah pemicu. Dan kalau kita bicara risiko, itu adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menghadapi ancaman. Jadi, itu dengan meningkatkan kapasitas. Artinya kapasitas itu berupa bagaimana upaya pencegahan dan mitigasinya. Termasuk edukasi publik. Termasuk kapasitas masyarakat memahami risiko itu dan mengatur strateginya. Bagaimana mereka melakukan evakuasi secara mandiri, memahami kalau ini ada potensi risiko. Maka mereka harus tahu bahwa bangunannya harus kuat tahap-tahap gempa. Nah, itu salah satu kapasitas yang akhirnya bisa mengulangi risiko. Nah, ini kesadaran-kesadaran publik ini kita tuangkan dalam bentuk program, dalam portal, dalam aplikasi yang kami sebut dengan Inaris. Nanti bisa kami ceritakan lebih lanjut terkait dengan bagaimana sebenarnya masyarakat bisa tahu posisinya di mana, risikonya apa, strategi yang harus dilakukan seperti apa. Ya, mungkin kalau melihat bahwa memang penanggilan bencana menjadi prioritas untuk apa namanya, dilakukan oleh pemerintah. Yang menarik adalah saat ini masyarakat fokus dengan COVID-19. Semua orang sibuk bagaimana men-solving problem di bencana non-alam. Jadi, ada strategi khusus nggak? Apa yang disiapkan oleh teman-teman BNPB untuk membuat awareness bahwa ada bencana lain loh yang kira-kira menjadi potensi. Itu apakah ada perbedaan prosedur juga dalam penanganan? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, sebenarnya sebelum kita bicara masalah ada di masa pandemik ini, kita bisa lihat ini adalah satu double track. track pertama dalam kondisi normal, track kedua dalam kondisi bencana. Dalam kondisi bencana ini sekarang jadi dua track lagi. Di mana masa pandemik yang memang sekarang bersifat berdampak nasional, yang satu lagi, kalau misalpun terjadi bencana seperti lokal, ada gempa, ada gunung meletus, dan seterusnya. Nah, ini memang dalam hal penanganan bencana, memang kami sudah siap dalam hal semua siklus, dalam hal persiapan, pencegahan, mitigasi, kemudian dalam hal penjadian bencana, ada respon, kemudian rehab rekon, atau perbaikan. Di mana mengembalikan semua dalam kondisi yang lebih baik, atau build that better. Nah, cycle inilah yang sebenarnya di dalam unit kerja kami di BMPP mempunyai tugas fungsi yang sudah sesuai dengan apa yang mereka harus lakukan. Nah, inilah tantangan di masa pandemik ini, memang sedikit berbeda. Pertama, pandemik ini setelah ditetapkan menjadi bencana nasional dan alam oleh Bapak Presiden dengan melalui keklas 12-2020. Artinya, ini secara nasional. Ini, kita harus melakukan prosedur sesuai dengan prosedur dalam hal penanganan bencana, penanganan bencana. Jadi, semua daerah tak terkecuali itu menjadi status bencana nasional. Nah, bedanya dengan kejadian bencana yang sifatnya lokal, dampaknya ya lokal. Jadi, misalnya ada kejadian banjir di suatu wilayah, kabupaten A, atau mungkin lintas kabupaten secara administratif, tapi dia memiliki kawasan das, daerah aluransungnya tertentu, ya dia terdampak di situ. Nah, ini yang membedakan dengan pandemik sekarang adalah dampaknya nasional. Bahkan, dampaknya tidak hanya, bukan hanya korban jiwa, tapi juga dampak ekonomi. Jadi, ini yang sebetulnya menjadi concern kita semua adalah, ya kita harus bersama-sama, bersatu, bekerja sama untuk menanggulang ini. Jadi, orang-orang itu terus terang tidak bisa berusaha sendiri dalam hal ini. dan di negara manapun, itu, ya, sepertinya belum siap juga menghadapi pandemik ini. Nah, di masa pandemik ini, bila mana terjadi bencana, ya tetap harus menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan yang memang harus dilakukan. Bila mana terjadi banjir, ya, bila mana ada terjadi pengungsian, ya, harus sesuai dengan protokol yang berlaku, misalnya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Betul, mungkin protokol kesehatan apakah ada protokol-protokol baru, gitu, yang dibuat oleh teman-teman BNPB ketika ada disaster, gitu, langsung protopnya harus menggunakan masker, misalnya, ini, harus ini, apakah ada sendiri SOP, gitu? Jadi, jelas, ya, kalau protokol kesehatan yang pasti tiga utama, itu, ya, yang selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan berjaga jarak, itu protokol harus dilakukan. Dalam hal, dalam hal bencana, tentunya itu semua harus dilakukan. Jadi, misalnya, dalam hal pengungsian, ya, tendanya, misalnya, atau tempat pengungsian nggak boleh terlalu penuh. Kapasitasnya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap harus ada fasilitas cuci tangan, menggunakan masker, dan itu menjadi wajib, dan disinilah kesempatan kita tahu bahwa pencegahan itu nomor satu sebelum terjadi bencana. Upaya mengantisipasi sebelum terjadi dampak. Nah, ini makanya kami berharap edukasi publik menjadi penting. Kenapa? Supaya masyarakat mulai sadar bahwa ini bila mana potensi risiko dia berada di kawasan banjir, dan itu saat pandemik, ya, memang harus sudah siap. Misalnya, dalam hal setiap rumah sudah harus punya masker. Atau setiap rumah pada saat mengungsi, ya, harus bawa masker. Itu dalam bentuk aturan sendiri, atau prosedur sendiri, atau memang sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai ini. Ya, kalau sosialisasi secara penuh, mungkin belum masih menjadi tantangan. Kita, negara kita kan negara kepulauan. Sangat luas sekali. Dan, bisa dikatakan bahwa negara kepulauan ini adalah mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada negara-negara yang dataran. Ya, kita lihat dampaknya juga bisa lebih kalau bencana alam atau pemicunya adalah natural hazard, ya berarti dia bisa berdampak mungkin agak berbeda dengan negara-negara lain karena sesuai dengan potensi risikonya. Nah, untuk tsunami, kami sudah ada diskusi. Jadi, di awal COVID ini kami pernah melakukan diskusi dengan para pakar khususnya yang terkait dengan berbagai macam tipe bencana termasuk tsunami, kemudian pakar di bidang gempa bumi, gunung api, jadi hal ini masih kami proses, tapi yang sudah keluar sekarang tsunami. Tsunami. Tsunami salah satu yang sudah disepakati bersama, namun protop ini memang ya namanya belum pernah diuji coba, tapi namanya protop ya paling tidak kita melakukan sesuatu yang sebaik mungkin bagaimana keselamatan masyarakat yang nomor satu. Jadi, itu yang sudah menjadi bahan diskusi. Nah, salah satunya disitu adalah tetap mempertahankan protokol kesehatan. dimana dalam hal evakuasi dan dimana hal melakukan pengungsian, kemudian hal epidemiologi dan hal pengungsian, kemudian makanan juga harus itu sangat detail dan ini saya rasa nanti dalam perubahan atau adaptasi kebiasaan baru ini tidak hanya di bidang ini protokol-protokol nanti akan sangat detail. Jadi, misalnya tidak dia punya cafe, harus punya protokol sendiri untuk kafenya. Saya lihat memang hampir semua negara agak kesulitan dalam menangani dua hal ya, saya pikir disease and disasters. Jadi, ketika saat ini semua negara mengalami masa-masa disease, mitigasi pemerintah memang luar biasa harus mempunyai effort yang lebih keras. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ketika disease and disasters disasters menjadi satu timeline gitu, satu paralel. Misalnya, suddenly kita dalam masih menyebukkan diri dengan covid, tiba-tiba ada misalnya earthquake di satu daerah A gitu. Nah, itu kira-kira apa yang harus dilakukan atau kita harus bisa melakukan apa sebelum itu gitu? Apakah ada mapping daerah rawan disasters gitu mungkin? Terima kasih. Jadi, sebetulnya pas itu entry point-nya untuk saya bisa berceritain, naris. Jadi, PNPB sejak 2012 itu sudah ada kajian risiko untuk hampir semua 34 kabupaten provinsi. 34 maaf. Jadi, 34 provinsi. Kemudian, kita sudah mulai melakukan kajian risiko untuk dari 514 kabupaten kota Indonesia itu yang mungkin separuh yang 50% kita sudah punya kajian risiko bencana ya. Karena itu nantinya karena sejak adanya SPM ini menjadi kewajiban kabupaten-kota mempunyai kajian risiko masing-masing. Kajian risiko disitulah diterangkan sejauh mana risiko itu berada di sekitar kita dan di mana kita berada di mana risiko kita apa saja risiko kita dan bagaimana mengatur strateginya supaya kita bisa menyelamatkan diri kita. Jadi, program Inaris ini di launching 2016 terus kemudian di upgrade terus dengan versi-versinya sampai akhirnya kolaborasi ini bukan hanya milik BNPB. ini milik Indonesia karena sudah terintegrasi dengan kementerian lembaga lain misalnya terkait dengan sekolah. Jadi, ini sudah API to API data di Kementerian dengan data di BNPB sudah terintegrasi. Jadi, misalnya berapa sekolah berada di kawasan risiko banjir? Berapa sekolah berada di kawasan risiko gempa? Atau kita bisa lihat berapa sekolah yang ada di Indonesia misalnya taruh 490 ribu sekolah 75% berada di kawasan risiko sedang dan tinggi. Nah, otomatis pemerintah daerah mereka harus siap sekolah-sekolah itu bagaimana fasilitas sekolahnya apakah kalau di kawasan risiko gempa berarti harus kuatahan gempa. adik-adiknya juga harus tahu tanah didik juga harus tahu gurunya juga harus tahu orang tuanya juga harus tahu bagaimana upaya melakukan penyelamatan dirinya. Terus, bisa masuk ke kurikulum apakah extraguler atau muatan lokal atau masuk ke kurikulum masalah geografi dan seterusnya. Nah, itu diharapkan yang disebut dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini sudah mulai bergulir sejak lama. Dan ini vokal poinnya adalah sekarang Kementerian Pendidikan Budayaan. dan tidak hanya itu sekarang kita juga mengajak teman-teman yang pramuka. Jadi, sebagai wadah yang hampir semua Indonesia itu ada pramukanya. Dari Pendidikan kepramukaan ini diharapkan mereka bisa paham bagaimana menanamkan jiwa kesiap-siagaannya untuk menghadapi pencana. Mungkin kalau dari level pemerintah sudah dibuat skema rapinya ya. Kalau dari akademisi atau sekolah mungkin juga sudah ada wadahnya. Tapi bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak ada wadah melakukan edukasi dan sosialisasi terutama mereka yang tidak punya media misalnya atau media sosial. Ini memang tantangan yang cukup besar terutama bagi masyarakat yang ada di tidak bisa akses informasi secara langsung. Dan PNPB sudah lama membuat program yang disebut dengan Desa Tangguh. dan sejak tahun lalu ya kita sudah mulai bergerak ke keluarga tangguh bencana. Jadi memang level Resilienci kami sebut Resilienci itu bisa bersifat ketahanan atau ketangguhan. Karena memang versinya kita adalah ketangguhan tapi mungkin kementerian lain akan menyebut ketahanan. Tapi kalau kita bicara Resilienci Semuanya bisa masuk. Artinya Community Resilienci Climate Resilienci Infrastruktur Resilienci Environment Resilienci Jadi semua akan merasa bahwa ini is part of their job. Bagian dari tugas mereka dalam hal penanganan membangun ketangguhan atau ketahanan atau Resilienci. Nah ini yang kita bangun jadi kesadaran kolektif ini memang harus berawal dari masyarakat. Bukan ini akan menjadi kebutuhan mereka. contoh misalnya kalau mereka berada di kawasan resiko tinggi gempa terus mereka tidak mempunyai bangunan yang tahan gempa ya otomatis akan berdampak. Potensi besar ya. Potensi bisa mencapai meninggal warga terdampak kerugian sosial ekonomi kerusakan infrastruktur yang selama ini sudah dibangun dan akhirnya bisa rusak runtuh begitu saja pada saat terjadi dampak bumi. Nah kesadaran kolektif ini yang kita bangun melalui desa tangguh dan terus sistemik jadi menjadi penting ada relawannya di desanya. Akhirnya nanti ini yang akan kita bangun. Tapi di sisi lain kalau kita menggunakan smartphone dan hampir semua sekarang saya rasa sudah punya HP itu paling enggak bisa mengakses yang disebut dengan inaris personal. Nah inaris personal ini yang kita bisa klik di mana posisi kita di mana bisa tahu punya apa dan pun kalau kita mau kemana mau melakukan perjalanan dinas atau piknik atau berlibur kita bisa tahu oh saya akan mengunjungi risikonya apa kalau terjadi gempa saya harus melakukan apa sebelumnya saya harus waspada apa kalau terjadi gempa saya harus melakukan apa kalau pasca gempa saya harus melakukan apa dan itu sangat sistematik dan user plan dan ini dikembangkan akhirnya orang bisa melakukan assessment terhadap bangunannya sendiri atau assessment secara cepat untuk memahami bangunannya tahan gempa atau tidak dengan dengan peraturan-peraturan yang ada di PU jadi artinya kita sudah sudah standarisasi bagaimana bangunan tahan gempa itu seperti apa dan mereka bisa melakukan assessment secara sendiri artinya mereka akan tahu oh berarti rumah saya harus ada penguatan di fundasi mungkin atau di piang atau di atap misalnya gitu jadi hal-hal yang sangat mudah itu memberikan edukasi nah di dalam pendidikan bencana secara satukan dengan kebendikbud ini ini salah satu yang kita upayakan supaya anak didik atau anak didiknya juga bisa ikut menjadi agent of chance untuk keluarganya dan ini salah satu sukses story waktu terjadi gempa pemiliki lewivasi dan tsunami di Palu waktu itu ada mungkin sempat paham di pernah dengar beritanya di media salah satu SMP 10 itu waktu terkena tsunami tidak ada korban anak-anaknya hanya satu karena mereka tinggal di lewivasi satu tapi yang lain itu mereka waktu ada melakukan extra curricular bisa langsung menyelamatkan dirinya ke atas bukit dan akhirnya bertemu orang tuanya di bukit jam 1 pagi ini cerita real jadi artinya pendidikan bencana ini menjadi penting dan menjadi syarat mutlak untuk menjadikan ini curricular dan ini sudah sangat kuat saya rasa dengan SPAP atau Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh kemudian dan ini harapannya nanti ke depan terus-menerus akan dilakukan secara rutin jadi pentrasi melalui pendidikan itu merupakan salah satu solusi yang efektif sebenarnya untuk masyarakat kembali lagi mungkin tadi jenis bencana ada salah satunya memang hidrometeorologi ini yang paling mendominasi sebenarnya dalam bencana alam di Indonesia ini kira-kira apakah ada new prosedur gitu atau prosedur baru dalam menghadapi ini dia membaca statistik banget ini jadi kalau kita lihat data di BNBD sekali lagi kalau tadi di Inaris bicara masalah risiko kalau kita bicara tentang dampak bencana ada di DB data bencana Indonesia nanti bisa dilihat disitu di DB db.go.id disitu mencantumkan dampak yang pemicunya apa saja nah memang 90% lebih itu pemicu adalah hidrometeorologi jadi saya rasa ini menjadi perhatian kita semua frekuensinya memang yang paling sering adalah hidrometeorologi dan kita bisa tahu misalnya ada banjir nongsur kemudian banjir bandang nongsur gerakan tanahnya ada prosedur yang berbeda enggak sebelum setelah covid tadi kan sudah disebutkan secara teknis ya ada-ada protap baru mengenai tsunami mungkin kalau saya lihat kita punya new normal sekarang tapi mungkin ada new procedures khusus untuk menangani disasters gitu jadi sekali lagi adaptasi kebiasaan baru ya ini yang memang harus di dikuatkan ke masyarakat jadi ini adalah kombinasi antara protokol kesehatan dengan protokol penanganan bencana tentunya yang waktu itu memang mungkin meskipun protokol kesehatan sebenarnya sudah ada dalam penanganan bencana misalnya dalam hal penanganan epidemi pada saat pengungsian juga ada sebetulnya nah ini sekarang benar-benar kejadian bencana ini benar-benar semua siklus itu masuk dalam satu pandemi gini jadi hal pencegahan mitigasi penanganan sampai ke ujungan satu siklus ini ada di dalam covid jadi kan sekarang bagaimana penanganan yang baik tapi pencegahannya juga ada jaga cara menggunakan masker cuci tangan ini pencegahan tapi penanganan juga di masyarakat di kedokteran kesehatan medis kan juga ada itu termasuk logistiknya dan semuanya kemudian sekarang masuk ke pemulihan bagaimana mengembalikan roda pergenungan orang yang terdampak dan terkapar kalau biasanya bahasanya Pak Donny adalah terkapar karena PHK akibat covid atau terkapar covid ini kan yang memang harus melakukan pemulihan sekarang dengan produktif dan aman jadi protokol ini memang harus nanti akan muncul protokol-protokol di semua hal itu jadi add-on ya di semua di semua kejadian covid akan menjadi add-on ya pasti dan itu mutlak harus dilakukan karena ya itu tadi sekali lagi menjaga aman dari covid tapi tetap produktif intinya kan itu jadi kita gak bisa lagi selama virus atau selama atau belum ada virusnya vaksinasinya kalau gak mau harus sudah melekat di dalam semua aktivitas gitu ya kalau di bencana kami biasa nyebut living harmony with the disaster artinya karena memang kita misalnya berada tinggal di kawasan gunung berapi harus terbiasa kita gak bisa neglect tapi kita cukup tahu kalau itu sudah mulai ada aktivitas misalnya deformasinya meningkat ada kegiatan geliat ada kegembaan kecilnya mereka mulai melakukan pengusian secara mandiri dan nanti kalau udah aman ya balik lagi sudah bisa meng-adjust sendiri inilah yang disebut dengan living harmony with the disaster nah sepertinya ini yang akan ditransformasikan menjadi bagaimana adaptasi terhadap kebiasaan baru dalam menghadapi pandemi ini jadi sebetulnya bisa dilakukan asal kita mau melakukan itu secara disiplin kuncinya adalah kedisiplinan nah mungkin perlu dilakukan itu mungkin apa yang harus disiapkan oleh masyarakat gitu kira-kira untuk menghadapi bencana alam baik earthquake ataupun dalam hidrometeorologi apa yang harus dilakukan di masyarakat sekarang untuk preventif karena ini timeline ya berjalan terus kita gak pernah tahu kapan disaster itu akan terjadi jadi yang pertama yang perlu diketahui adalah bagaimana masyarakat memahami risikonya jadi karakteristik wilayahnya itu akan sangat bervariasi masyarakat tinggal dipesisir dengan wilayah pegunungan dengan wilayah pinggiran sungai akan sangat berbeda mereka harus tahu pertama understanding risk memahami risikonya jadi itu tidak hanya untuk masyarakat saja termasuk juga bagi pemerintah bagi tanggung jawab pemerintah juga ikut melindungi masyarakatnya jadi understanding risk setelah paham risikonya bagaimana tata kelulahnya siapa berbuat apa siapa melakukan apa kalau di desa siapa yang menjadi relawan siapa yang harus dibantu duluan dimana kaum merentangnya dimana yang lansia siapa yang lagi hamil anak-anak balita siapa yang harus diselamatkan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri siapa yang defable itu harus tahu jadi basisnya memang database-nya adalah database desa ataupun rumah tangga levelnya harus sampai skala paling detail dan setelah paham risikonya memahami tata kelulahnya tata kelulah itu tidak hanya pemerintah tapi termasuk bagaimana hubungan antar masyarakat dengan relawan dengan masyarakat sekitarnya ya kita tahu modalitas paling besar Indonesia adalah modalitas sosial dan sejak awal mesti kita kekuatannya adalah gotong royong dan itu mungkin tidak dimiliki negara lain dan itu menjadi suatu hal yang kudaya memang harus kita kuatkan lagi makanya banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah gotong royong itu pintu masuknya nah setelah tahu risikonya tahu tata kelulahnya bagaimana melakukan investasi untuk mengurangi risikonya investment for disaster yang mengurangi risiko itu investasinya harus ada jadi misalnya menyiapkan bangunan yang kuat tadi ya bangunan yang kuat investasi investasi is not only spending money tidaknya mengeluarkan umum tapi termasuk pendidikan itu investasi memahami risiko itu edukasi itu investasi untuk dari anak-anak didik sampai generasi mendatang itu investasi pendidikan terus kemudian investasi untuk bangunan bagus terima kasih diingatkan investasi untuk early warning system suatu komunal mereka investasi untuk membangun apa peringatan dini kalau terjadi longsor mereka harus mengungsi misalnya gitu atau investasi untuk membangun tanggul investasi jadi itu harus ada investasinya kenapa untuk memperbaiki untuk melindungi mereka sendiri kalau sudah ada investasi yang keempat adalah bagaimana kesiap-siagaan mereka menghadapi itu dan bila mana terjadi bencana bagaimana membangun kembali lebih baik termasuk bangunan tahan kembali tata ruangnya posisinya di mana jangan sampai itu terjadi longsor terus bangun rumah disitu lagi itu akan terulang di kawasan tsunami potensi tsunami risikonya tinggi setelah terjadi tsunami bangun rumah disitu lagi ya itu akan terulang lagi dengan siklus yang ratusan tahun itu artinya kalau empat prioritas itu dilakukan saya rasa masyarakat bisa mulai paham dan mulai siap menghadapi bencana kalau bisa mengakses mengenai tadi edukasi tentang bencana informasi tentang risk atau mapping apakah ada channel khusus dari BNPB gitu untuk bisa memberikan akses ke masyarakat karena ini penting sekali saya rasa jadi masyarakat bisa mulai membuka websitenya BNPB bnpp.go.id dan disitu kalau mau lihat tentang Inaris langsung inaris.go.id kalau mau bicara tentang dampak bencana db.go.id sangat mudah sekali dan itu semuanya ada tinggal search search engine-nya pasti sudah bisa langsung jadi nanti secara data BNPB sudah menyiapkan secara komprehensif seluruh data yang bisa diakses oleh teman-teman dan bahkan aplikasi itu pun juga bisa di download dalam bentuk iOS maupun Android jadi artinya user friendly dan kita update terus dan bahkan sekarang kita sudah mulai melakukan assessment bagaimana risiko kesiapan terhadap pandemi COVID jadi termasuk bagaimana pertanyaan-pertanyaan kunci apakah Anda sering cuci tangan kalau orang enggak kan berarti risikonya tinggi padahal dia sering pergi misalnya itu contoh-contoh yang sangat sederhana akhirnya dia bisa menilai dirinya sendiri itu berisiko dan itu akan termapping akhirnya kita akan kelihatan berapa orang yang punya risiko tinggi di kawasan mana dan bila mana terjadi pandemi di situ bisa berdampak lebih ruas ini menjadi catatan juga bagi kami dalam hal pembuatan keputusan nanti saya coba download langsung mungkin yang terakhir pesan apa yang disampaikan untuk masyarakat agar selalu optimis dalam menghadapi bencana alam atau pembicaraan alam saat ini jadi masyarakat biar semangat gitu kira-kira jadi kita tetap harus selalu positif dalam hal dan produktif ini yang kami meneruskan apa yang menjadi arah Bapak Presiden jadi produktif tapi tetap aman kenalilah risikomu ketahuilah ansamanmu dan atur strateginya dan saya rasa ini bisa diterapkan juga untuk pandemi saat ini karena kita tahu bahwa memang ancamannya adalah pandemi jadi strategi kita juga harus menjadi protokol kesehatan dan tetaplah produktif tapi tetap menjaga protokol kesehatan tetap menerapkan apa yang harus diimbau oleh pemerintah supaya itu menjadi yang menjadi berlaku adaptasi baru saya rasa itu semangatnya supaya masyarakat tetap produktif semangat tetap optimis tetap dengarkan apa yang menjadi informasi yang resmi hindari huaks itu juga mohon itu bisa dibantu dari teman-teman media supaya tidak menimbulkan keresahan lagi di masyarakat terima kasih banyak mas Litya saya jadi tahu banyak nih terutama ada banyak platform ternyata dari BNPB yang bisa kita manfaatkan untuk menghindari setelah risiko terima kasih kasih diskusinya siap pentingnya awareness di masyarakat merupakan komponen kunci dalam mengantisipasi bencana alam yang terjadi di masyarakat hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat tetap tenang tetap optimis dan yakin bahwasannya kita bisa maju bersama dalam kondisi apapun terima kasih sampai berjumpa dalam acara kata dia selamat menikmati selamat menikmati